Sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran kita, yaitu tentang bahan panganabati. Untuk bahan panganabati ini, kita sudah bagi sesuai dengan kelompok. Untuk itu, peguru undang kelompok satu untuk maju untuk mempersiapkan materinya dan mempresentasikan. Silakan kelompok satu. Untuk kelompok satu. Selamat siang, Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok satu. Kami dari kelompok satu akan mempersiapkan hasil kerja kami terkait makanan khas Nusantara berubahan nabati. Sebelum kami lanjut menerangkan materinya, izinkan kami dari kelompok satu memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Mario, saya sendiri. Yang kedua, Catherine, teman-teman saya. Yang ketiga, Gresentia. Yang keempat, Aprilia. Yang kelima, Trenci. Keenam, Emanuel. Yang ketujuh, Angelika. Dan lapan, Ezra. Sembilan, Kresentia. Sepuluh, Dev. Dan sebelas, Efratah. Nah, teman-teman. Teman-teman tahu tidak apa itu pangan nabati? Di sini, kami sudah menaruh pengertian dari pengertian pangan nabati. Pangan nabati sendiri merupakan bahan pangan yang dihasilkan dari tumbuhan, yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Contohnya, petatas, keladi, itu merupakan bahan pangan nabati. Intinya, bahan pangan nabati itu segala sesuatu yang bisa dikonsumsi manusia yang berhasil dari tumbuhan. Itu adalah bahan pangan nabati. Sedangkan, makanan khas Nusantara sendiri adalah makanan yang diuruskan secara turun-temurun. Jadi, makanan khas Nusantara berbahan nabati merupakan makanan khas yang diturunkan secara turun-temurun yang bahan basarnya berhasil dari tumbuhan. Itu pengertian dari makanan khas Nusantara berbahan nabati. Nah, di sini kami dari kompok 1 sudah menyiapkan 4 makanan khas Nusantara yang berbahan nabati. Yang pertama, yaitu sagusep kelapa muda. Nah, teman-teman, ketika kita mendengar kata sagusep, kebanyakan orang berpikir sagusep itu berbahan daging. Tidak semua sagusep itu berbahan daging, teman-teman. Ada juga sagusep yang terbuat dari kelapa muda. Jadi, teman-teman, sagusep itu ada dua jenisnya. Yaitu sagusep yang dari kelapa muda, yang dalam bahasa marin biasa disebut tumbuh tidak. Dan sagusep dari berbahan topping daging itu disebut ngalomo. Nah, di sini kami dari kelompok 1 sudah menyiapkan salah satu makanan khas Nusantara, yaitu sagusep kelapa muda. Jadi, teman-teman, sagusep kelapa muda ini merupakan makanan khas dari daerah Pulau Papua, terutama suku marin dan suku muyu. Di sini, sagusep itu berbahan dasar, untuk membuat bahan dasar makanan sagusep itu sagu. Dari tepung sagu, ya. Nah, tepung sagu sendiri diperoleh dari pohon sagu. Di sini, kami sudah membuatkan proses pembuatannya. Jika teman-teman ingin membuat sagusep secara lengkap, saya akan membacakan resepnya. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan bahan utamanya, yaitu tepung sagu. Yang kedua, teman-teman menyiapkan kelapa muda yang sudah dikeruk. Yang ketiga, siapkan batu dan kayu. Lalu dibakar, lalu dibakar kayu dan batu itu hingga panas. Jika teman-teman ingin membakar cara... Nah, sebelum itu, ada dua metode cara memasakkan sagusep. Nah, yang pertama yaitu dengan cara dibakar batu, baru dibungkus dengan daun pisang, baru dibakar di dalam batu. Cara yang kedua, jika teman-teman tidak mau dibakar batu, teman-teman bisa kukus dia dalam panci. Nah, itu adalah dua cara pembuatan sagusep. Nah, di sini kami sudah membuat jenis kemasannya. Jika teman-teman ingin menjual makanan kas tradisional yaitu sagusep, teman-teman bisa mengemas dia di dalam mika. Teman-teman tahu mika? Ya, mika. Nah, sebelum dikemas dalam mika, mika itu sudah dilapisi plastik sehingga makanan kas tradisional sagusep ini higienis, tidak cepat basi. Nah, harga jual sendiri dari sagusep sendiri tergantung dari toppingnya. Jika teman-teman menggunakan sagu kelapa muda, sagusep kelapa muda, teman-teman bisa menjualnya di kisah harga 20-an, 20 ribu rupiah. Nah, jika teman-teman menggunakan topping daging, biasa itu diharga 30 ribu sampai 40 ribu, bahkan sampai ada yang 50 ribu. Jika itu berbahan daging, sagusep, sagu yang dicampur dengan daging. Itu merupakan makanan kas tradisional bahan dapati yang pertama yaitu sagusep kelapa muda. Yang kedua yaitu makanan tradisional, yang kedua akan disampaikan oleh teman saya. Yang kedua ada makanan tradisional klepon dari kas daerah Jawa, berbahan dasar tepung ketan dan gula aren. Nah, tepung ketan dibuat dari beras ketan, hitam atau putih, yang digiling atau ditumbuk. Nah, teman-teman saya akan melanjutkan dari teman saya, makanan kas yang kedua, makanan kasusantara yang kedua yaitu klepon. Nah, klepon sendiri merupakan makanan kas dari daerah Jawa. Bahan dasar pembuatan klepon yaitu tepung ketan dan gula aren. Tepung ketan sendiri diperoleh dari beras ketan, baik itu beras ketan putih maupun beras ketan hitam. Nah, beras ketan ini termasuk dalam tumbuhan biji-bijian. Yang kedua yaitu gula aren. Gula aren ini didapat dari nira dari pohon enau. Teman-teman saya, kalau tidak tahu pohon enau, pohon enau itu mirip seperti pohon kelapa. Nah, gula aren ini didapat dari nira yang di asal niranya dari pohon enau. Nah, proses pembuatannya, tepung ketan ini akan dicampur dengan air hangat sampai mendapatkan tekstur yang diinginkan. Kemudian diberikan isian topping berupa gula merah. Setelah itu dimasukkan ke dalam air panas. Setelah itu dimasukkan ke dalam air panas. Setelah dimasukkan ke dalam air panas, ditunggu sampai matang, kemudian diangkat. Kemudian dilumuri dengan parutan kelapa. Ada contoh gambarnya di sini teman-teman. Di sini keloponya berwarna hijau. Keloponya itu indetik dengan warna hijau. Jadi teman-teman, sepas membuat adonan keloponya, ketika tepung ketannya itu dicampur dengan air, teman-teman bisa menambahkan pewarna. Pewarna itu bisa pewarna alami. Itu biasa teman-teman menggunakan daun pandan. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada gambar daun pandan, itu bisa menjadikan salah satu pewarna untuk pembuatan kelopon. Dengan cara daun pandannya ditumbuk atau di blender, kemudian disaring airnya itu lalu dicampurkan ke dalam adonan kelopon. Nah, akan hasilnya berwarna hijau seperti ini. Untuk jenis kemasan sendiri, teman-teman bisa menggunakan kelopon sendiri biasanya indetik dikemas menggunakan daun pisang. Tetapi semakin ke perkembangan zaman, kelopon sudah dikemas menggunakan plastik, bahkan suaranya dalam mica. Tergantung berapa porsi yang diinginkan. Tetapi indetiknya kelopon biasanya dikemas menggunakan daun pisang yang dibentuk mangkuk. Untuk kisaran harga jual kelopon sendiri, teman-teman pasti pernah beli kelopon di kantin sekolah. Nah, kisaran harganya itu bisa dari 1.000 sampai 2.000 rupiah. Untuk harga yang 5.000 itu tergantung berapa banyak atau berapa porsi yang dijual. Jika untuk harga 1.000 ini teman-teman, untuk harga 1.000 rupiah ini untuk khusus 1 biji buah kelopon, 1 buah begini saja. Jika dibungkus dalam mica, berarti itu kisarannya bisa sampai 5.000 rupiah atau 10.000 rupiah. Untuk di sini yang kami taruh harga 1.000 rupiah ini untuk 1 biji kelopon. Itu biasanya dijual 1.000 rupiah. Oke teman-teman, makanan kasusantara yang kedua, Sorry maaf teman-teman, makanan kasusantara yang ketiga yaitu Jagung bose akan diterangkan oleh teman saya. Oke, jadi jagung bose ini adalah makanan kas dari NTT. Nah, jagung bose ini merupakan jagung yang dicampur dengan berbagai jenis kacang-kacangan. Nah, makanan ini atau jagung bose ini biasanya ini orang-orang NTT ini menggunakan ini sebagai makanan pengganti nasi. Jadi kalau tidak ada nasi, ya diganti dengan jagung bose. Nah, sekarang kita masuk ke bahan dasarnya. Nah, jadi bahan dasarnya yang pertama adalah siapkan jagung serut. Nah, jadi jagungnya itu sudah diserut ya, tidak mungkin kita taruh dengan jagung masih utuh-utuh ya. Nah, terus yang kedua kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang tanah, kacang merah dan lain-lain. Pokoknya berbagai jenis kacang-kacangan ya, teman-teman. Kemudian kita siapkan 500 milis santan, terus secukupnya garam, dan penyedap rasa secukupnya. Dan 1000 mililiter air. Nah, sekarang kita masuk ke proses pembuatannya atau cara membuatnya ya. Yang pertama adalah cuci jagung, kacang hijau dan kacang tanah hingga benar-benar bersih. Jadi kacang-kacangannya itu kita cuci ya, teman-teman. Terus masa kacang hijau terlebih dahulu hingga setengah empuk dengan 500 mili air. Jadi kita taruh air mungkin di panci sebanyak 500 mili air, mililiter. Terus kita taruh kacang-kacangan ke dalamnya sampai itu menyusut, menyusut atau empuk. Nah, yang kedua proses secara membuat kedua adalah setelah airnya menyusut, tambahkan kembali 500 mililiter air dan masukkan kacang tanah serta jagung manisnya. Masak hingga airnya mendidih dan menyusut sekali lagi. Dan yang ketiga, setelah airnya berkurang untuk yang kedua kalinya, icip jagung dan kacangnya. Kalau dirasa sudah cukup lunak dan tidak keras, masukkan santan dan masak lagi hingga mendidih. Jadi harus di icip, kalau masih keras itu berarti belum. Jadi kalau sudah empuk berarti itu sudah ya, setelah itu atau yang terakhir itu ditiriskan, jagung itu ditiriskan. Nah, terus jenis kemasannya. Nah, jika di warung biasanya itu dihidangkan di dalam mangkuk bubur. Jika untuk dibungkus, biasanya di kelas menggunakan stereofoam yang digunakan, yang sudah dilapisi dengan plastik putih. Terus harga jualnya kisaran 35 ribu, ada juga yang 40 ribu. Dan yang keempat atau yang terakhir, makanan kasus nusantaranya adalah kripik keladi. Nah, kripik keladi nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, makanan. Baik teman-teman, makanan kasus nusantara yang keempat dan yang terakhir, yaitu kripik keladi. Kripik keladi sendiri berbahan, merupakan makanan kasus nusantara dari daerah Papua. Bahan dasar pembuatan kripik keladi sendiri itu dari umbi keladi atau talas. Sering kebanyakan orang menyebutnya dengan sebutan talas. Tapi kalau kita di bagian daerah Papua ini, biasa disebut dengan keladi. Nah, kripik keladi sendiri atau dari talas ini, merupakan termasuk dalam tumbuhan umbi-umbian. Nah, untuk proses pembuatannya, teman-teman bisa pertama menyiapkan, yaitu, keladi atau talas. Kemudian, dikupas kulitnya, lalu kemudian dicuci bersih, sampai lendirnya menghilang. Kemudian, teman-teman bisa memarut talas tersebut, menggunakan parut kripik, parut dan kripik. Teman-teman tahu parut dan kripik? Yang ada piso nya? Ya, itu sudah. Yang teman-teman tahu? Ya, parut dan kripik. Setelah diparut, talas yang sudah diparut itu direndam dalam air garam. Apa tujuan direndam dalam air garam? Pertama, menghilangkan geta-geta dari talas tersebut. Yang kedua, yaitu untuk menghasilkan tekstur yang gurih, renyah ketika digoreng. Setelah direndam beberapa saat, kemudian dituang air garamnya, kemudian digoreng. Jika setelah digoreng, teman-teman bisa menambah bumbu perasa, seperti bumbu balado, atau masako, dan lain-lain. Bisa menambahkan perasa. Untuk jenis kemasannya sendiri, teman-teman bisa menggunakan kemasan plastik kripik. Untuk kisaran harga jualnya, sering sekali kripik keladi ini biasanya dijual di harga Rp 5.000 sampai Rp 10.000. Itu kisaran harganya per bungkus atau per plastiknya. Oke teman-teman, dari tadi itu merupakan 4 tas makan Nusantara yang dari kelompok 1 telah rangkum. Kami akan lanjut ke slide berikutnya, yang bagian B yaitu Lanjut. Bagian B yaitu produk olahan nabati Nusantara sesuai keraifan lokal kami. Produk olahan nabati Nusantara sesuai keraifan lokal. Nah, disini kami sudah dari kegiatannya sudah disiapkan 3 buah pertanyaan. Nah, disini sudah ada 3 buah pertanyaan. Kami akan menjawab ketiga buah pertanyaan yang telah disiapkan oleh Pak Guru. Yaitu pertanyaan yang pertama, apa nama produk olahan panganabati khas daerahmu? Nah, khas daerahmu atau khas daerah kami? Nah, nama produk atau olahan panganabati khas daerah kami itu ada banyak. Yang pertama, ada Pak Peda yang sangat, saya akan menyebutkan olahan-olahan yang sangat-sangat terkenal ya teman-teman. Yang pertama, ada Pak Peda dan ada Segusep. Dan yang kedua, pertanyaan kedua, bahan nabati apakah yang menjadi keraifan lokal di daerahmu? Nah, dari tadi saya sudah sebut, yang saya sebutkan tadi itu olahan Pak Peda, produknya itu Pak Peda sama Sagusep. Jadi, disini saya akan menyebutkan bahan nabati apakah yang menjadi bahan dasar pembuatan Pak Peda dan Sagusep. Jadi, Pak Peda dan Sagusep ini bahan dasarnya itu adalah tepung sagu. Tepung sagu sendiri itu didapat dari pohon sagu yang diparut oleh masyarakat setempat sehingga menghasilkan tepung sagu. Papua itu biasanya disebut dipangkur. Tapi, untuk lebih jelasnya oleh masyarakat luasnya itu pangkur itu seperti diparut oleh orang-orang seperti itu. Tapi, kalau kami dari daerah Papua itu biasanya disebut dipangkur seperti itu. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara pengelahan nabati cara pengelahan produk nabati khas daerah kami? Jadi, teman-teman, disini saya akan menjelaskan cara pengelahan produk nabati khas daerah kami yaitu Pak Peda dan Sagusep. Untuk Pak Peda sendiri pertama-tama yaitu tepung sagu itu diayak sehingga menghasilkan tepung yang sangat halus. Setelah diayak tepung sagu akan dicampur dengan air dingin dulu. Diaduk sehingga menghasilkan adonan yang encer. Setelah mendapatkan adonan yang encer teman-teman bisa merebus air panas. Setelah air panasnya mendidih teman-teman akan menuangkan air panasnya ke dalam adonan tepung sagu yang encer itu secara perlahan-lahan. Tidak boleh langsung dituang secara banyak tetapi secara perlahan-lahan sambil diaduk. Setelah perlahan-lahan diaduk akan menghasilkan makanan khas daerah yaitu papeda. Dia akan berteksturnya sedikit kental seperti itu dikenyal-kenyal dan kental. Papeda sendiri biasa sering dihidangkan bersama ikan kuah kuning atau ikan kuah asam. Yang kedua yaitu sagusep. Seperti yang tadi saya bilang sagusep itu ada dua jenis yaitu sagusep dari kelapa muda dan sagusep dari daging sagusep yang sagu dicampur dengan kelapa muda dan sagusep yang sagu dicampur dengan daging. Untuk sagusep yang dicampur dengan kelapa muda teman-teman bisa menyiapkan sagu tepung sagu yang diayak atau ditapis ayak atau tapis ya teman-teman ayak atau tapis itu sama saja sehingga masukkan tepung yang halus. Kemudian teman-teman bisa menyiapkan bungkusannya berupa daun pisang setelah itu pertama-tama teman amburkan alas daun pisang taruhkan tepung sagu kemudian teman-teman jika menggunakan bahan daging berarti teman-teman mengamburkan daging di atas sagu yang telah ditaruh pada lapisan pertama. Jika teman-teman menggunakan kelapa muda teman-teman bisa taruh kelapa muda. Bisa juga teman-teman menggunakan kelapa muda dan sagu itu bahkan sangat komplit dan bahkan sangat-sangat enak jika teman-teman padukan kelapa muda dengan kelapa muda sagu dengan daging. Nah setelah diambur dengan daging atau kelapa muda teman-teman bisa tutup lagi dengan tepung sagu kemudian dimungkus menggunakan daun pisang jika teman-teman menggunakan metode dibakar batu teman-teman bisa masukkan ke dalam taruh di atas batu dan tutupi dengan batu. Jika teman-teman menggunakan metode dikukus teman-teman bisa mengukusnya di dalam panci. Tunggu beberapa menit kira sekitarnya sampai kalau untuk menggunakan daging itu biasanya sangat lama karena bahan ini toppingnya itu daging jika menggunakan seguk kelapa itu proses pematangannya sangat cepat. Tadi merupakan olahan makas Nusantara dari daerah kami. Di sini kami dari kelompok satu akan membukakan sesi pertanyaan bagi teman-teman yang belum paham atau merasa kurang jelas dengan persintase kami teman-teman bisa bertanya waktu dan kesempatan kami berikan kepada teman-teman. Sekian persentase dari kami kelompok satu atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat siang. Selamat siang.